oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini kita mau belajar routing dynamic salah satu protokol routing dynamic yaitu adalah RIP atau routing information protocol disini nanti akan saya praktekkan RIP versi 1 ya RIP versi 1 RIP versi 1 itu adalah dia termasuk di dalam routing protocol classful dia masuk ke distance vector kemudian RIP versi 1 itu adalah dia sebagai routing protocol classful classful berarti nanti kalau Anda menerapkan routing protocol RIP versi 1 berarti Anda harus menggunakan IP kelas A atau kelas B atau kelas C jadi dia sudah ada kelas-kelasnya jadi posisinya seperti itu jadi nanti seperti ini contohnya topologinya ini nanti ini bisa dijalankan atau enggak di RIP versi 1 kalau ini ya nanti kita punya 3 router ada router mikrotik 1 mikrotik 2 sama mikrotik 3 kemudian disini sudah ada IP nya yang ke network yang ada di bawah RIP versi 1 ya apa router 1 itu adalah 10.4.1.0.6.24 yang di di router 2 itu adalah 10.4.5.2.0.6.24 yang ini adalah 3.0.6.24 jadi kemudian ini ada point to point nya point to point nya saya beri 192.168.4.5.0.6.30 kemudian yang dari mikrotik 2 ke mikrotik 3 itu adalah 192.168.4.5.4.6.30 jadi post nya gini ini nanti bisa jalan atau enggak kita kita praktekkan biar nanti semua paham ya saya jelaskan dikit versi 1 adalah classful ya classful classful berarti ketika nanti pertukaran informasi pertukaran informasi antara router 1 dan router 2 maka subnet mask atau perfect itu tidak akan dikirimkan ya tidak akan dikirimkan jadi nanti router itu pahamnya adalah oh ini adalah kelas A atau kelas B atau kelas C seperti itu ya nah kita praktekkan dulu nanti biar apa namanya semua paham seperti apa secara detailnya ya oke itu kemudian nanti untuk sepakatan biar apa namanya dalam konfigurasi tidak ada kesalahan nanti IP yang dipasang di interface router yang menuju ke n device itu nanti IP nya adalah satu semua yang disini nanti ada 10 45 11 yang disini adalah 45 21 disini ada 45 31 ya kemudian nanti untuk IP yang di interface router itu nanti sebagai gateway client ya gitu ya kemudian nanti ini yang disini nanti adalah 45 192 168 451 452 kemudian disini 45 45 455 disini 456 gitu ya contohnya seperti itu kita konfigurasi dulu ya kita konfigurasi dulu untuk IP address kita konfigurasi IP address nya jadi interface interface print kita lihat dulu interface nya tadi adalah ether2 itu ada yang ke PC ether1 adalah yang ke mikrotik 2 berarti yang ke PC adalah 10 45 11 ya disini IP address add address 11 10 45 11 slash 24 interface ethernet ethernet berapa tadi nah ethernet 2 ya ethernet 2 hunter kemudian kemudian IP address add address 192 168 45 45 1 slash 30 interface ether1 ether1 ya ya IP address print kita lihat dulu untuk lihat untuk verifikasi ya 10 45 11 betul ya disini ada 10 45 11 yang ether1 nya ada 45 192 168 451 oke udah betul kita konfigurasi yang mikrotik kedua min kemudian ini kita masuk dulu kita pasang IP dulu ya IP nya ada 3 disini berarti ether1 yang ke mikrotik 1 ether2 nya ke mikrotik 3 ether3 itu yang ke network end device oke kita IP address add address kemudian ini kita pasang yang ke end device dulu ya ke network local DR2 10 45 21 slash 24 interface ethernet 3 ethernet 3 kemudian IP address add address kemudian 192 168 45 1 eh 45 452 slash 30 ya interface ethernet 1 ya betul ya ini ya ethernet 1 ada 452 ini disini 2 disini 1 ya 192 452 slash 30 ethernet 1 kemudian IP address add address address 192 168 45 5 slash 30 di interface 2 ya ethernet 2 lah interface kita lihat dulu verifikasi ya 451 enter 3 452 455 oke udah beres oke kemudian kita konfigurasi yang router ketiga ya router 3 masuk dulu admin enter now ya kita masuk lagi IP address add address kita add address disini adalah yang ke ether1 itu adalah yang ke mikrotik 2 ya mikrotik 2 jadi disini 192 168 452 eh kok 2 456 slash 30 interface ethernet 1 kemudian kita yang ke network lokal add address 10 45 31 slash 30 interface ethernet 2 ya semua udah jalan semua udah ada IP addressnya nah disini nanti kita tinggal konfigurasi untuk rip versi satunya kita coba ingin konfigurasi rip versi satunya dulu jadi nanti apakah ini bisa jalan atau enggak nanti kita coba lihat karena rip versi 1 itu adalah class full ya class full berarti posisinya dia hanya paham tentang IP address kelas A dan kelas B kelas C dia tidak support untuk subnetting maupun untuk VLSM gitu ya oke kita konfigurasi dulu untuk apa namanya untuk rip versi satunya kita masuk dulu Anda bisa masuk routing kemudian Anda masuk rip enter Anda bisa lihat dulu komennya apa saja disini ada beberapa ya ada edit export get ya kemudian ada interface key kemudian network print route kemudian set ya kita aktifkan dulu untuk di versi satunya itu mau diaktifkan dimana ya contohnya ini kalau di mikrotik 1 posisinya informasi rip itu nanti akan datang dan pergi itu dari atas 1 atas 1 itu digunakan untuk komunikasi komunikasi antar router-router yang ada jadi ether 2 dia tidak butuh diaktifkan rip ya karena apa komputer ini tidak komunikasi dengan rip jadi kita aktifkan saja interface yang digunakan untuk komunikasi rip berarti saya aktifkan di ether 1 ya saya aktifkan di ether 1 berarti rip interface kita masuk di interface ya add interface 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 ya ether 1 ether 1 kita aktifkan ether 1 kemudian disini disini ada send sama receive ya send maksudnya disini adalah dia mau ngirim rip versi 1 atau rip versi 2 atau rip versi 3 kita pengen ini kita aktifkan rip versi 1 jadi dia ngirimnya itu paket datanya nanti rip versi 1 atau rip versi 2 oke kita aktifkan dulu yang rip versi 1 kemudian receive 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 kita receive kita receive nya juga rip versi 1 udah ya enter kita coba lihat interface print ya disini sudah ada send receive belum ada autentikasi dan seterusnya yang penting kita ini ya send receive versi 1 udah kemudian setelah ini setelah ini setelah kita aktifkan rip nya kemudian kita harus mendaftarkan network yang kita punya di R1 disini yang di router 1 ini kita punya network berapa saja kita punya network ini yang ke n device kemudian sama network yang antar router antar router 1 dengan router 2 ya disini berarti kita daftarkan di network ya add network ya network kemudian 10 ntar 10 10 4 5 1 0 slash 24 ini ya network ini network ini slash 24 24 kemudian kita network add network 192 168 45 kemudian 0 slash 30 ya ini yang poin-poinnya entar dah kita lihat network print nah ya kita sudah punya 2 network yang nanti maksudnya network ini nanti fungsinya adalah yang network ini nanti yang akan disebarkan ke router yang lain jadi dia akan di advertise itu ke routernya yang lain bahwa disini misalkan ya oh saya itu punya network sekian loh diinfokan ke rib 1 kemudian rib 1 juga akan menginfokan bahwa dan seterusnya lah seperti itu ya oke nah kemudian kita konfigurasi yang rib versi 2 rib versi 2 juga sama kita masuk ke router rib routing rib disini kita aktifkan dulu ether 1 dan ether 2 kalau disini tadi ether 1 karena dia hanya dikumulakan untuk komunikasi ke router 2 yang di router 2 dia harus diaktifkan 2 yaitu yang ke router 1 sama router 2 disini saya aktifkan interface ya interface add add interface interface ether 1 send versi 1 receive versi 1 ya interface add interface interface ether 2 send versi 1 receive receive versi 1 ya oke kemudian kita tambahkan networknya di network add network networknya adalah 10 0 10 45 20 24 ini ya ke network bawah network lokal kemudian network add network 192 168 45 0 30 ini adalah yang ke point to point R1 ya kemudian kita tambahkan lagi yang ke R3 4 kemudian kita lihat dulu kita verifikasi dulu interface interface print daya ada 2 kemudian network print network print juga sama 450 454 10 45 20 oke kemudian kita masuk ke router 3 router 3 sama prosesnya router rip ya berarti disini kita aktifkan saja kita aktifkan yang di ether 1 ya di ether 1 ya mana ada ada di ether 1 disini adalah interface add interface interface ether 1 ya kemudian send versi 1 receive nya versi 1 ya versi 1 network add network network nya adalah disini ada 2 network 10 45 45 30 0 slash 24 ya kemudian network add network guys comment network 192 168 4 titik 0 slash 30 ya eh clear sorry 45 45 45 sini 4 ya 4 30 dah posisi nya udah running semua ya kemudian kita lihat dulu exit kita keluar dulu kita lihat IP route print kita lihat dulu routing tabelnya ya kita lihat dulu routing tabelnya posisinya seperti ini ya anda bisa lihat ya anda bisa lihat bahwa disini disini informasi routingnya itu adalah disini ada informasi bahwa destination address 10.000 itu larinya ada 45.5 ya 45.5 kemudian ada informasi ini anda bisa lihat bahwa ini kemungkinan besar dia tidak akan komunikasi kenapa karena di topologi ini di topologi ini maka dia akan menginfokan informasi routingnya itu adalah 10 dia hanya akan mirim networknya saja karena dia V1 versi 1 disini maka apa namanya yang dikirim itu adalah 10.000 dia akan dikirim ke seluruh router kemudian kalau yang ini berarti yang dikirim adalah 192.168.45.0 eh 45.0 ini juga akan ngirim 45.0 disini juga akan ngirim 10.000 disini juga akan ngirim 10.000 kenapa karena RIP versi 1 itu ketika dalam pengiriman di dalam pengiriman apa namanya pengiriman network eh pengiriman routing tabel update itu tanpa subnet ketika dia tanpa subnet berarti si router pahamnya adalah apa namanya pahamnya adalah dia dia itu masuk kelas A atau kelas B atau kelas C jadi kalau 10 depannya depannya antara 0 sampai 128 itu adalah kelas A berarti yang akan di advertise adalah 10 berapa 10 000 atau 7 000 dan seterusnya nah disini tadi anda bisa lihat bahwa di IP route h keliru saya keluar dulu ya di IP route print disini lihat bahwa disini ada informasi 10 00 00 ses 8 sedangkan network yang kita set di router yang lain itu tidak ada network ini ya jadi yang di advertise adalah 10 00 00 kenapa 10 00 karena 10 tadi 10 titik 45 dan seterusnya itu tadi adalah grup A atau kelas A atau kelas full nya A jadi yang dikirim network nya ini jadi kalau di topologi ini ketika kita terapkan dengan reversi 1 maka topologi ini tidak akan jalan ya posisinya tidak akan jalan kalau biar jalan gimana kalau biar jalan berarti network network nya yang kita konfigurasi di topologi ini harus mengikuti kelas kelas A atau kelas B atau kelas C contohnya seperti ini disini misalkan 10 45 disini 11 45 disini 12 45 itu nanti bisa ngobrol disini jangan seperti ini kalau disini berarti nanti point to point nya bisa 192 168 450 24 disini yang disini adalah misalkan 460 24 network nya nah ini nanti baru antara network ini itu bisa komunikasi kalau ini misalkan ya kita coba saja bisa atau enggak kalau dilihat dari routing tabelnya itu pasti tidak bisa pasti tidak bisa pasti tidak bisa untuk komunikasi tidak bisa komunikasi tidak bisa komunikasi dengan yang lainnya seperti itu posisinya kita coba dulu saja kita setting untuk IP nya start kita start disini start disini misalkan IP IP 10 45 12 slash 24 kemudian gitu nya 10 45 11 kita ping kita ping dulu 10 4 5 1 bisa harusnya oke sudah bisa kita ping yang kita aktifkan yang lain ini kita start ini juga kita start ini kita kasih IP dulu IP 10 4 5 22 slash 24 gitunya 10 45 21 yang ini juga sama saya aktifkan IP 10 45 32 slash 24 gitunya 10 45 31 enter coba kita ping dulu ya ping ke 10 45 kemudian 1 1 2 itu ke yang ke PC 1 posisinya dia tidak akan sampai dia ya posisinya dia tidak akan sampai ke apa namanya disini ada informasinya ada destination network untisable posisinya dia tidak akan sampai ke network yang dituju oke ya seperti itu ya seperti itu jadi untuk untuk reversi 1 jadi kalau reversi 1 mau nggak mau Anda harus menerapkan apa namanya Anda harus menerapkan IP kelas A atau kelas B atau kelas C ya jadi tidak bisa Anda menggunakan reversi 1 untuk apa di VLSM di VLSM ataupun di di network ya seperti itu oke ya seperti itu jadi misalkan seperti ini saya coba sedikit ya jadi misalnya kita mengikuti ini contohnya ini jadi tadi kalau kita ingin biar jadi tadi topologinya yaudah ini berarti 1-127 itu adalah kelas A 128 1191 adalah kelas B 191 sampai 223 itu adalah kelas C jadi mau gak mau Anda harus ngikut ini jadi disini tadi misalkan yang ini topologi ini ya berarti disini misalkan 10 10 45 10 0 kemudian disini yang disini 11 disini 12 itu nanti bisa kalau seperti ini ini kan modelnya adalah menggunakan VLSM maka dia tidak bisa digunakan oke seperti itu ya moga paham jadi reversi 1 kenapa itu kelas full ya kelas full untuk hari ini saya akhiri dulu selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat